Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabarkan hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Well, teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin berada di area yang sangat-sangat krusial, yang menurut saya akan menjadi area penentuan. Apakah kita akan kembali ke dalam sebuah range atau pada akhirnya kita mampu break dan melanjutkan rally yang menurut saya akan menjadi rally yang cukup kencang apabila kita mampu pada akhirnya break dari range yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Itu bakalan kita bahas nanti di akhir video secara price action juga, beserta juga kita bakalan membahas beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kita lakukan update. So, stay tune terus sampai akhir video, sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau naik sekitar 1,95%. Nah, di top 10 coins sendiri kita juga melihat cenderung semuanya berwarna hijau, satu-satunya yang merah itu cuma tron, sisanya mengalami kenaikan ranging antara 0,15% hingga kurang lebih 4%. Dan lagi-lagi hari ini top performer adalah Solana dengan kenaikan 4,64% menuju 31,13 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman selama 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin meneruskan kenaikannya sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Dan kita kembali melihat ada likidasi yang angkanya walaupun gitu ya, tidak terlalu besar tapi lumayan teman-teman, yaitu sekitaran 117 juta dolar. Sehingga ini menunjukkan juga kenaikan yang kita lihat selama 24 jam terakhir itu sedikit banyak juga dibantu oleh yang namanya short squeeze. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya teman-teman, dari bulan Oktober hingga bulan Juli kemarin, likidasi itu cenderung angkanya rata-rata sangat kecil. Sekali lagi, perbandingannya sangat jauh jika kita lihat dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan sekarang. Nah, pada tahun 2021, terlebih lagi ketika kita masuk ke fase euforia, mungkin satu minggu sekali kita akan bisa melihat likidasi angkanya mungkin minimal 3 sampai 400 juta dolar. Itu adalah hal yang lumrah terjadi pada saat itu. Dan bahkan sempat ada beberapa kali itu angkanya sampai bilionan dolar. Likuidasi ya, hanya dalam waktu 24 jam. Dan hal tersebut tidak lagi kita lihat sekarang teman-teman. Walaupun kita ya sering lah mendapatkan likidasi ratusan juta dolar, tapi angkanya biasa 100-200, maksimal 300 gitu. Dan sekali lagi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa appetite para traders tidak lagi setinggi di tahun 2021. Alias para traders yang profil resikonya high risk, itu tidak lagi sebanyak tahun 2021. Ditunjukkan dengan tingkat leverage yang angkanya tidak lagi terlalu besar. Tentunya juga dibantu sudah banyak traders yang mungkin nyerah gitu ya. Karena kemarin mungkin masuknya juga karena ngikut-ngikut aja gitu ya. Kemudian trading, padahal tidak ngerti yang namanya trading itu apa. Kemudian mempunyai mindset pengen kaya cepat atau get rich quick. Dan kemudian memasang leverage yang luar biasa tinggi. Itu kita lihat sering banget terjadi di tahun 2021. Tapi tidak untuk tahun ini. Walaupun tetap ada likuidasinya, tapi angkanya jauh lebih rendah daripada yang kita lihat di tahun 2021. Menunjukkan bahwa, kalau misalnya kita mau bahas soal apakah retail sudah kembali untuk masuk sekarang. Saya mempunyai opini bahwa sepertinya tidak, teman-teman. Yang kita lihat terjadi sekarang itu ya memang para traders yang mungkin sudah lama trading di crypto. Memang ngerti trading. Atau mungkin ada sebagian kecil lah yang mungkin baru-baru masuk. Tapi saya rasa sisanya yang kemarin-kemarin di tahun 2021 itu mungkin sudah lost. Dengan angka yang cukup besar. Itu rata-rata sudah mungkin pada keluar semua. Sehingga kita melihat volume trading untuk satu tahun terakhir ini ya tidak terlalu besar. Oke? Kemudian yang kedua, fakta menarik untuk kalian semua. Blockchain data shows a record 76% of bitcoin is owned by long-term holders who have not moved their coins in 155 days. Jadi ini ada sebuah data statistik yang menunjukkan bahwa untuk sekarang, sekitaran 76% dari total circulating supply bitcoin itu dikategorikan, dipegang oleh long-term holder. Di sini dikategorikan long-term holder itu apabila teman-teman sudah nge-hold minimal 155 hari. Atau roughly kurang lebih setengah tahun. Saya cukup yakin sebagian besar teman-teman yang nonton di sini juga harusnya sudah termasuk di sini ya. Yang sudah nge-hold lebih dari 155 hari. Aliasnya kurang lebih hanya 5 bulan lebih gitu ya. Kita anggap setengah tahun. Dan ini adalah angka yang paling tinggi semenjak tahun 2015 dan 2016 teman-teman. Pada saat itu, 2015-2016, kita juga masuk ke namanya bear market. Dan kita melihat bitcoin long-term holder balance as percentage of total supply-nya itu juga berada di area yang sangat tinggi dan mendekati angka 80%. Walaupun tidak persis nyentuh ke 80% tapi mendekati angka 80%. Guess what teman-teman? Kali ini kita juga melihat hal yang sama terjadi. Bahkan saya bisa argue ini adalah yang paling tinggi yang pernah kita lihat. Kalau kita lihat sekilas, ini sepertinya lebih tinggi daripada yang kita lihat di tahun 2015 sampai tahun 2016. Tapi at least kurang lebih mirip teman-teman. Menunjukkan sekali lagi apa? Bahwa sampai detik ini pun, oke? Sepertinya long-term holders itu terus bertambah. Semakin banyak orang yang kemudian menyadari bahwa bitcoin itu bisa di-hold secara long-term. Berbeda cerita mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru sudah masuk di tahun 2013, 2014, 2015. Which is menurut saya pasti jarang banget. Tapi kalau kalian yang sudah mulai masuk dari sini, mungkin pada saat itu punya persepsi yang berbeda. Karena pada saat itu ketika kalian investasi di bitcoin teman-teman, kalian itu investasi hanya atas dasar kepercayaan kalian bahwa bitcoin itu akan menjadi aset masa depan. Tapi pada saat itu adopsi itu nggak ada gitu loh. Nggak ada yang make, nggak ada adopsi yang terjadi sama sekali. Jadi intinya hanya sebuah aset kelas yang bisa di-tradingkan, bisa di-invest. Yang kita tahu hanya bitcoin setiap 4 tahun sekali bakalan ada halving. Yang kita tahu juga bahwa supply-nya itu fix 21 juta. Tapi sisanya kita nggak ngerti gitu. Adopsinya bakalan terjadi seperti apa, siapa yang bakalan make, kedepannya seperti apa, nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian investasi mulainya dari sini, ya kemungkinan kalian investasi hanya berdasarkan kepercayaan kalian terhadap bitcoin. Tetapi beda cerita kalau teman-teman yang sudah masuk di atas tahun 2021. Atau kita bisa tarik 2021 lah gitu, sampai sekarang. Udah beda lagi, harusnya kalian bisa lebih tenang gitu nge-hold bitcoin daripada orang-orang yang berinvestasi mulai dari sini. Alasannya sesimpel karena adopsi yang kita lihat selama 2-3 tahun terakhir itu sangat masif teman-teman. Beberapa institusi terbesar di dunia sudah menunjukkan niatnya untuk membuka spot bitcoin ETF. Artinya memang ada minat gitu untuk bitcoin. Pertama, ya berarti ada minat dari para customer mereka yang menunjukkan harusnya bakalan ada demand. Oke, kemudian yang kedua juga, sekali lagi logika sederhananya, apakah institusi besar seperti itu akan serta-merta masuk ke bitcoin kalau misalnya mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu? Jawabannya menurut saya tidak gitu. Kemudian adopsi, bahkan terjadi, dijadikan sebagai salah satu legal tender di El Salvador. Bitcoin ya, dijadikan legal tender. Semua hal itu tidak kalian dapatkan di bawah tahun 2020, teman-teman. Atau 2021. Sehingga harusnya secara logika, kalian yang baru investasi dari tahun 2021 hingga sekarang, harusnya tidak menghadapi beban mental yang terlalu berat. Kalian bisa melihat bahwa persentase adopsi yang terjadi sekarang itu, kemudian juga minat dari para institusi besar, itu menurut saya harusnya sudah cukup gitu untuk membuat kalian tenang nge-hold bitcoin selama bertahun-tahun ke depan. So, itulah juga yang tunjukkan di sini, bahwa mungkin sebagian besar orang sudah mulai kayak sadar gitu, oke, bitcoinnya sepertinya nggak perlu saya jual deh gitu. Ini kita bisa hold sebagai aset jangka panjang, mungkin kita investnya, kalau misalnya hanya mau trading, mungkin di altcoin, nanti ketika cuan di altcoin, dibelikan lagi bitcoin, dan untuk di-hold secara jangka panjang. Sama seperti mungkin orang-orang nge-hold gold atau emas sekarang. Mereka kan nggak mungkin beli emas sekarang jualan bulan depan dong. Gold itu pergerakannya secara persentase itu nggak besar banget, teman-teman. Sehari paling banternya ya 1%, itu udah gila banget gitu loh naiknya. Jadi rata-rata hanya 0,7% pergerakan hariannya. Jadi nggak mungkin, kalian invest hari ini di gold, expect 2-3 bulan kemudian kalian mau cuan misalnya 100%. Atau nggak usah 100% deh, 10% saja. Itu mungkin udah agak sulit gitu loh. Jadi itu mungkin bisa sedikit mengubah perspektif kalian terhadap jangka waktu kalian nge-hold bitcoin gitu. Sebenarnya tidak ada apa-apanya jika kalian bandingkan dengan para investor yang taruhnya di gold. Oke? Nah juga ada satu artikel menarik lagi, teman-teman, yang lagi hangat-hangat yang diperbincangkan di Twitter. Di tahun 2020 kemarin, inilah alasan kenapa saya belakangan ini sangat-sangat senang ketika banyak sekali artikel-artikel di media masa yang menunjukkan sentimen negatif. Seperti yang udah saya sampaikan. Ini adalah artikel di tahun 2020, teman-teman. Here is why economists don't expect trillions of dollars in economic stimulus to create inflation. Oke? Jadi literally, mereka mengatakan nih, para ekonomis pada tahun 2020 ketika terjadi printing money besar-besaran, inilah kenapa para ekonomis tidak expect printing triliunan dolar itu akan menghasilkan yang namanya inflasi. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Kita tahu bahwa inflasi itu meroket sangat tinggi. Bahkan menyentuh kemarin ke angka 9,1% di Amerika Serikat, angka yang tidak pernah terlihat selama beberapa dekade terakhir. Dan ini udah terbukti berkali-kali, teman-teman. Jika kalian melihat media masa itu sangat mengarah ke satu arah, artinya sentimen yang diberikan misalnya selama beberapa minggu terakhir itu cenderung negatif, biasanya yang terjadi di market itu cenderung positif. Sama juga sebaliknya, ketika mereka sudah memberikan berita semuanya positif, itulah pada saat teman-teman harus hati-hati gitu. Tapi untuk sementara, kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir, CNBC dan kawan-kawan itu memberikan artikel yang menurut saya sentimennya rata-rata negatif gitu. Belum ada perubahan tone di sana, dan saya rasa itu harusnya akan menjadi salah satu indikasi yang positif gitu ya, untuk kita-kita yang investasi di kripto terutama, dan juga stock market Amerika Serikat. Cuma kita bakalan tahu mungkin baru beberapa bulan ke depan, apakah benar gitu ya bahwa Bitcoin itu akan performanya baik, ketika mereka-mereka ini, para CNBC, Fox News, dan lain sebagainya, itu cenderung sentimennya negatif. Dan untuk sementara, ya terlihat seperti itu ya teman-teman, karena kita melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan, walaupun sekali lagi saya perlu ingatkan ke teman-teman semua, ini kita langsung masuk aja ke chart, saya perlu ingatkan sekali lagi ke teman-teman semua, bahwa kita ini sekarang berada di area major resistance. Saya mengerti pasti ada sebagian dari teman-teman yang sekarang sudah merasa sedikit gatal tangannya, karena melihat Bitcoin mungkin rally dari yang awalnya di bulan September kemarin 25.800, sekarang sudah di angka 30.600. Oke, saya yakin pasti ada sebagian dari teman-teman yang sudah mulai start for money, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Dan saya rasa hal tersebut adalah hal yang wajar untuk terjadi ke kalian, gitu ya. Tetapi, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, perlu saya ingatkan, bahwa kita sekarang berada di area major resistance. Berbeda cerita kalau teman-teman merupakan investor ya. Kalau kalian investor, saya sudah berkali-kali teman-teman. Ini mungkin ketika kita berada di sekitaran area di sini, hampir setiap hari, hampir saya setiap hari mengingatkan teman-teman, please, kalau misalnya kalian mau untuk investasi di Bitcoin, start untuk akumulasi mulai dari sekarang. Dollar cost averaging. Hampir setiap hari saya sampaikan di sekitaran area di sini. Kalau kalian investor, harusnya sekarang kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Dan kalian tidak perlu memusingkan apa yang mungkin terjadi di Bitcoin selama satu atau dua tahun ke depan. Atau at least berbulan-bulan ke depan. Karena kan kalian investasi. Time frame-nya harus panjang, teman-teman. Jangan sampai investasi, tapi pengennya beli hari ini, enam bulan kemudian jual. Beli hari ini, tiga bulan kemudian jual. Itu bukan investasi, tapi itu masih cenderung kategori trading, teman-teman. Tapi kalian mungkin swing trade namanya. Yang kategorinya, time frame-nya lebih besar. Nah, itu adalah untuk investasi. Kalau untuk trading, kenapa di sini bukan saat yang tepat bagi teman-teman untuk terlalu euforia? Karena, sekali lagi, ini sudah ketiga kali yang saya sebut di video ini. Kita berada di area major resistance. Yang sebelumnya selalu terbukti untuk menghasilkan rejection, teman-teman. Oke? Nah, kalau kita perhatikan ini di bulan Juli dan juga Juni, ini ada tiga percobaan untuk mampu break di atas area range di sini dan kemudian tidak berhasil. Tidak lupa juga di bulan April kemarin, ada satu kali percobaan juga untuk break out di atas range ini. Tetapi kemudian juga tidak berhasil. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kalian yakin banget bahwa kali ini kita sudah akan break out? Kalau kalian mempunyai opini seperti itu, kalian katakan, ini pasti break out kali ini kok. Berarti, saya bisa mengatakan bahwa kalian mencoba untuk mendahului market gitu loh. Dan itu bukan sebuah hal yang bijak untuk kalian lakukan. Sekali lagi saya ingatkan dan sudah sering saya ingatkan, jangan mencoba untuk mendahului market. Biarkan mereka kasih kita clue. Dan kita ikuti saja cluenya. Nah, kemudian, mungkin pertanyaan yang muncul di benak kalian, lu cluenya apa lagi kok? Biar kita bisa yakin bahwa kita akan break out dan kemudian melanjutkan rally. Ya, benar-benar tunggu dia break out dulu, teman-teman. Itu adalah clue yang wajib kita lihat break out, konsolidasi, dan ini adalah bisa menjadi setup bagi kalian untuk kembali masuk. Ingat, teman-teman, yang namanya sebuah chart, itu pergerakannya akan bergelombang. Tidak ada yang naik secara terus-menerus seperti ini, dan tidak ada yang turun terus-menerus seperti ini. Dia bentuknya wave, teman-teman. Baik, turun maupun naik, itu bentuknya wave. Artinya apa? Di pertengahan jalan itu pasti akan ada namanya pullback. Kalaupun teman-teman pullbacknya tidak terjadi di sekitaran di sini, tapi sedikit lebih tinggi, tapi bagi saya itu akan jauh lebih aman untuk kita ambil longnya daripada teman-teman mencoba untuk long di sini. Kenapa? Karena kalian berarti long di area resistance. Resistance. Oke? Dan, kalau misalnya teman-teman yang mengikuti saya sudah dari mungkin at least beberapa minggu yang lalu, harusnya tahu bahwa saya cenderung biasnya bullish bahkan sejak dari sini. Saya sampaikan saya masih bullish, di sini saya sampaikan saya masih bullish, di sini saya sampaikan saya masih bullish, dan di sini saya sudah harus berhati-hati, teman-teman. Karena kalau saya tetap stay di area bullish, saya juga termasuk kategori yang mencoba mendahului market. Dan logikanya, kita harusnya expect bahwa akan ada semacam selling pressure setiap kali kita menuju ke area resistance. terlepas apakah kita akan mampu melewati resistance tersebut atau tidak, tapi kita harus berasumsi setiap kali kita nyampe ke area resistance, harusnya bakalan ada semacam selling pressure. Oke? Dan, berarti apa, teman-teman? Berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya teman-teman yang cenderung masih tetap mau untuk long, maka sekarang bukan saat yang tepat, dan saya lebih prefer teman-teman untuk menunggu dia break out di atas area range konsolidasi, ini adalah setup berikutnya bagi kalian untuk masuk. Tetapi, kalau misalnya teman-teman yang cenderung prefer counter trend, alias kalian mencoba untuk mencari sell setup, maka ini adalah area-nya, teman-teman. Oke? Ini adalah area-nya. 31.000 sampai 31.000, menurut saya adalah sweet spot-nya. Kalau misalnya teman-teman memang menemukan adanya indikasi pelemahan momentum bullish, diikuti ada reversal pattern di sana, ini mungkin bisa menjadi area, teman-teman, untuk start, untuk mencari setup untuk short. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sekarang sudah ada kok? Kalau saya pribadi, belum melihat adanya pertama, pelemahan momentum bullish. Oke? Yang kedua, belum juga ada pattern reversal yang kita lihat. So, kalau pun misalnya teman-teman tahu bahwa kita berada dari area resistance, apakah langsung berarti kita tekan yang namanya sell? Tidak seperti itu juga. Kita perlu yang namanya setup. Kenapa perlu setup kok? Karena dengan adanya setup, maka kalian kemungkinan bakalan mendapatkan trades dengan risk to reward ratio yang baik dan resiko yang terukur. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang mau mencari peluang untuk short, maka yang kita perlukan sekarang adalah kita melihat Bitcoin struggling untuk mendapatkan momentum ke atas. alias memang kita bisa saja terus merangkak naik, tapi mannernya sudah cenderung sangat korektif. Dan ketika sampai ke sekitaran area di sini, bisa saja kita akan membuat semacam rising wedge, kita bisa saja membuat yang namanya head and shoulder, kita bisa saja membuat yang namanya double top, triple top. Belum ada yang tahu untuk sekarang, kita masih menunggu clue dari market maunya kemana. Tapi ketika kita mendapatkan clue tersebut, salah satu yang terjadi misalnya rising wedge gitu ya, misalnya ada. Nah, ini menurut saya worth it untuk dicoba dilakukan short, teman-teman. Oke, dan kenapa saya merasa lebih cenderung untuk short sekarang daripada long? Ya, sekali lagi, simpelnya kita berada di area major resistance. kalaupun kita tidak kembali reversal ke area lower range di sini, oke, ini kan kita masih di dalam sebuah range ya, teman-teman. Range 31 ribu dan 25 ribu. Kalaupun kita tidak nyampe lagi ke 25 ribu, untuk artinya melanjutkan range di sini, at least menurut saya akan ada semacam koreksi. Dan ini bisa kita manfaatkan. Tetapi apakah garansi bahwa koreksi itu akan datang? Ya tentunya tidak, tapi dengan adanya beberapa clue yang tadi saya sampaikan, jika memang terjadi, seperti ada pelemahan momentum bullish dan juga ada reversal pattern, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan kemudian mendapatkan at least semacam koreksi atau kembali reverse ke sekitaran angka 25 ribu dolar. Semoga teman-teman mengerti ya, apa yang saya jelaskan sampai detik ini. Tetapi teman-teman, jika kita tidak menemukan hal tersebut, jika kita tidak melihat ada pelemahan momentum bullish, dan justru kita terus-menerus mendapatkan ada bullish continuation pattern dari sini, artinya misalnya kita terus mendapatkan ada bull flag, gitu kan, naik lagi, bull flag, naik lagi, ya kalian jangan juga langsung short, gitu. Apa alasan kalian short, sedangkan market masih kasih clue bahwa kita ada bullish continuation pattern, gitu loh. Semoga make sense ya, semoga kalian menangkap apa yang saya mau sampaikan di video hari ini. Artinya saya juga tidak nge-claim bahwa saya langsung flip bias saya ke arah bearish, tapi akan sangat tidak bijak kalau saya meneruskan bias saya yang terus bullish ketika kita berada di area major resistance. Jadi kesimpulannya, untuk sekarang, saya netral, artinya saya mau menunggu lagi clue berikutnya dari market, kita sudah berhasil untuk mendapatkan cuan beberapa kali di sekitaran area di sini, tidak ada sekali lagi kewajiban bagi kita untuk setiap hari berada di market, terburu-buru untuk masuk, dan kemudian menyumbang kembali semua profit yang sudah kita hasilkan dari sini, hanya dalam sekejap itu bisa hilang kalau misalnya kita terburu-buru masuk kembali ke market. So, untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan akan menjadi area yang, waktu yang sangat krusial untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita pada akhirnya mampu melihat daily candle closing di atas area 31.500, dan kemudian consolidate, maka ini adalah clue dari market, berarti kita akan melanjutkan kenaikan menuju ke area 36.000 sampai 40.000, itu menurut saya adalah next targetnya, tapi kalau kita melihat di time frame kecil, ada kesulitan Bitcoin untuk mengalami kenaikan, dan cenderung membuat yang namanya pelemahan momentum beris diikuti reverse of pattern, maka berarti clue yang diberikan adalah sebaliknya, artinya kita akan mendapatkan semacam koreksi terlebih dahulu, atau bahkan kembali reverse ke area lower range di sini. Oke? So, saya rasa itu saja teman-teman untuk video hari ini. Sebelum saya menyelesaikan videonya, saya ingatkan untuk teman-teman semua yang merupakan seorang trader, tapi sekali lagi masih terfokus ke Bitcoin, please, kalian bisa coba trading di semua aset kelas yang lain, karena dalam keadaan market yang uncertain seperti ini, banyak sekali peluang bisa kalian manfaatkan, yang akan sangat sayang untuk dilewatkan, teman-teman. Dan bisa kalian lakukan semuanya di platform XM, salah satu platform trading yang juga saya pakai. Di sini teman-teman itu bisa trading di semua aset kelas, kalian mau trading di metal, kalau mau trading di saham, mau forex, crypto, index, itu semuanya disediakan di sini. Dan kebetulan mereka lagi mengadakan event yang menurut saya sangat menarik, dari tanggal 19 Oktober sampai 30 November nanti, teman-teman berkesempatan untuk memenangkan hadiah sampai 700 juta rupiah. Cara untuk ikutannya sangat gampang, teman-teman. Teman-teman wajib mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke. Kemudian, kalian deposit minimal 300 dolar, itu sudah cukup. Dan setiap kalian trading 3 lot standar, itu kalian dapatkan 1 tiket. Kemudian, 1 lot tambahan berikutnya, itu kalian akan dapatkan 1 tiket tambahan. Jadi setiap 1 lot setelah 3 lot pertama, artinya lot keempat dan seterusnya, setiap 1 lot, itu kalian dapatkan 1 tiket tambahan untuk memenangkan hadiah yang sangat amat menarik. Hadiah pertama, kalian akan bisa mendapatkan Honda HR-V. Hadiah kedua, laptop gaming Asus ROG. Kemudian ada iPhone 14 Pro Max untuk hadiah ke-3 sampai ke-4. Hadiah ke-5 sampai ke-9, ada Honda Vario 125 cc. Kemudian ada juga hadiah ke-10 sampai ke-11, Samsung Galaxy J Fold 4. Hadiah ke-12 sampai ke-16, ada uang tunai 3 juta rupiah. Harinya 17 sampai 25, ada uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi pemenangnya ada 25 orang. Itu memperbesar chance kalian untuk menjadi seorang pemenang. Dan, siapa tahu kalian yang mendapatkan Honda, teman-teman. HR-V di sini. Dan, ini kan sistemnya undian, teman-teman. Kita nggak ada yang tahu apakah kalian yang akan dapat atau tidak. Tapi mudah-mudahan salah satu dari viewer saya yang dapat. Caranya gampang banget. Daftar, kemudian minimal saldo 300 dolar, trading 3 lot standar forex, gold atau silver, mulai dari 19 Oktober sampai 30 November untuk mengikuti indian. Trading lebih banyak untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang satu tiket sama dengan satu entry undian berhadiah. Jadi silahkan, kalau misalnya teman-teman yang pertama mau coba untuk trading di semua aset kelas, yang menurut saya lagi banyak banget serap yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, pengen mencoba untuk memenangkan hadiah senilai 700 juta di sini. Langsung aja daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi dalam box di bawah untuk XM dan kalian bisa aja langsung ikutan event di sini. Oke? So, itu aja untuk video hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.